Intro Ketinggian banjir akibat luapan sungai Silugongo di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus meningkat. Minggu kemarin ratusan warga terpaksa mengungsi akibat ketinggian air mencapai 2 meter di beberapa titik. Petugas gabungan BPBD Kabupaten Pati bersama TNI, Polri dan Pemerintah Desa Doropayung mengevakuasi warga yang terdampak. Petugas harus melewati air setinggi lebih dari 1 meter sepanjang 1 kilometer untuk bisa mengevakuasi beberapa warga. Proses evakuasi berlangsung secara hati-hati agar tim tidak terperosok ke dalam saluran air atau sungai kecil yang sudah tidak terlihat karena banjir. Warga terdampak dievakuasi ke tempat aman di stasiun kereta api yang sudah tidak terpakai. Stasiun kereta api jadi satu dari beberapa titik pengungsian yang digunakan sebagai lokasi evakuasi warga. Dari data pemerintah Desa Doropayung, 691 rumah terrendam dan 800 lainnya terdampak. Sementara itu sedikitnya lebih dari 1.800 warga terdampak luapan banjir sungai. Pemerintah Desa berharap ada pasokan bantuan logistik tambahan ke posko pengungsian karena jumlah logistik yang ada sudah menipis. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Terima kasih telah menonton!